Brussels menolak usulan pemerintah Cina agar kendaraan listrik, elektrik vehikel GEV, impor buatan Cina dijual dengan harga minimum 30.000 euro, 32.946 as dolar. Hal tersebut diungkapkan oleh tiga sumber Reuters yang mengetahui detail permasalahan ini. Komisi Eropa mengatakan telah menolak tawaran harga minimum dari produsen kendaraan listrik di Cina sebulan lalu. Langkah ini merupakan bagian dari investigasi anti-subsidi yang telah menyeret Beijing dan Uni Eropa ke dalam sengketa perdagangan terbesar mereka dalam satu dekade. Rincian khusus tentang kompromi yang ditawarkan dalam negosiasi antara keduanya belum pernah dilaporkan sebelumnya. Tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut menolak disebutkan namanya karena rinciannya bersifat rahasia. Kementerian Perdagangan Cina dan Komisi Eropa tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dilayangkan Reuters. Komisi Eropa sebelumnya juga menolak mengomentari negosiasi. Berdasarkan data tahun 2023 dari perusahaan Data Jato Dynamics, harga rata-rata mobil listrik kurang dari setengah harga di Cina dibandingkan di Eropa dan Amerika Serikat. Produsen mobil di negara itu diuntungkan oleh berbagai keunggulan biaya, mulai dari akses lokal ke bahan baku dan baterai, hingga subsidi besar dari pemerintah Beijing. Harga eceran rata-rata mobil listrik bertenaga baterai di Tiongkok adalah sekitar 32.000 euro, 35.126,40 as dolar pada paru pertama tahun 2023, termasuk model seperti seagul BYD yang dijual dengan harga di bawah 10.000 euro. Sebaliknya, harga eceran rata-rata mobil listrik bertenaga baterai di Eropa adalah 66.000 euro, menurut Data Jato. Terima kasih telah menonton!